Gempa bumi tektonik kembali mengguncang dua kabupaten di wilayah Sulawesi Tengah pada minggu 25 April. Hasil analisis BMKG Stasiun Geofisika Palu, gempa pertama terjadi di wilayah kabupaten Donggala dengan kekuatan 4,2 magnitudo terjadi pada pukul 14.14 waktu Indonesia Tengah. Selang 3 menit kemudian, atau pada pukul 14.17 waktu Indonesia Tengah, gempa kembali terjadi di wilayah kabupaten Toli-Toli dengan kekuatan 4,4 magnitudo. Hasil analisis BMKG kedua gempa ini lokasinya berdekatan dan disebabkan karena aktivitas sesar lokal setempat. Kedua gempa berpusat di laut dengan kedalaman 10 km dan kedua gempa tidak berpotensi tsunami. Untuk gempa bumi ini disebabkan oleh sesar lokal setempat dengan kedalaman danang, kemudian sampai saat ini belum ada laporan kerusakan dan mempunyai tersebut tidak menyebabkan kejadian tsunami. BMKG mengimbah walaupun belum adanya laporan kerusakan, masyarakat diminta agar tetap waspada dengan adanya potensi gempa susulan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Ranggabu Sabar, kantor berita antara mewartakan.